nomor 5 gambarlah garis L melalui titik P main 3,5 yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus sumbu Y kita gambar koordinat dulu lalu kita gambar titik P main 3,5 dari sumbu X main 3 sumbu Y nya 5 ini titik P garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y sejajar sumbu X berarti garisnya mendatar, ini garis L bisa ya nomor 6 gambarlah garis T yang melalui titik D main 2,5 yang tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan tidak tegak lurus terhadap sumbu Y kita gambar koordinatnya dulu titik D main 2,5 dari sumbu X nya main 2 Y nya 5 ini titik D tidak tegak lurus terhadap X dan tidak tegak lurus terhadap Y jadi garisnya miring tidak diminta apa-apa miringnya bebas nah ini misalnya contohnya miringnya mau ke titik pusat tapi tidak harus ya yang penting miring aja tidak tegak lurus terhadap X dan tidak tegak lurus terhadap Y ini adalah garis T kalian mau miringnya kemana boleh bebas terserah bisa ya terima kasih bye bye selamat menikmati